Jadi pada waktu pandemi setahun yang lalu itu, kemudian saya mulai menanam anggur. Selama baru 4 bulan ditanam, pada waktu itu sudah mulai berbuah. Menjadi yang tadinya hanya para-para buat naungan, buat karpot, nah gitu. Akhirnya para-para untuk naungan kira-kira, karena di luasan ini hampir 200 meter. Dan kemudian akhirnya tersirat sekalian untuk buat kafe. Ini saya mau pangkas. Mau monitoring dengan ya? Iya. Ini apa? Ninel. Ninel ini mau dipangkas lagi karena sudah panjang. Mudah-mudahan keluar bunga lagi. Karena yang di sini, ini sudah dipangkas kemarin ini. Potong pucuk ya? Potong pucuk. Ini potong potong pucuk, ini sudah keluar kluster bunga ya. Ada berapa bunga itu? Ada dua. Dua ya? Iya. Pandang kiri. Ada yang mau dipangkas? Jadi ini apa namanya? Kalau cabang-cabang yang enggak berguna lah, harus sering dipotesin karena mau nyedot nutrisi. Sulur juga dibuang ya Om? Iya, sulur juga dibuang. Kalau enggak dibuang kenapa? Sebenarnya sih enggak apa-apa juga. Cuma dia kan logikanya dia juga kan membutuhkan nutrisi. Jadi menyedot nutrisi. Memakan nutrisi juga ya Om. Ini lumayan sudah panjang. Ini potong pucuk. Caranya pangkas gimana Om? Jadi di sini dipangkas, kemudian tunas airnya dibuang dan daunnya di dua but ini, di dua mata tunas ini dihilangkan. Oh dibuang juga? Iya. Jadi dengan harapan nanti dia akan tumbuh, akan di sini jadi gendut, ini gendut, kemudian pecah tunas bawa bunga. Berarti ini setiap bulan juga, setiap minggu dikasih pupuk itu lempek kaitnya ya? Iya. Karena terus. Terus ya pembunan? Iya. Enggak berhenti ya Om itu? Karena memang tajuknya banyak, jadi mau enggak mau udah biar di, jadi enggak dihentikan. Seperti ini kan, ini habis dipangkas kemarin. Ini tunas, ini ada kluster, calon kluster bunga walaupun kecil. Ninel ini dulu pada waktu saya ke Jogja, saya beli yang sudah di dalam planter bag. Jadi masih batangnya mungkin sebesar telunjuk, itu setahun yang lalu lah gitu. Dan kemudian ternyata itu, kalau di sana sebutannya rundukan, rundukan itu on road lah. Kalau di sini on road itu rundukan, jadi rundukan kemudian ditumbuhkan akarnya, kemudian saya belinya sedalam bentuk rundukan. Itu kemudian saya tanam di sini, ternyata batangnya itu jauh lebih besar sekarang daripada yang saya tanam lebih dulu. Jadi, dan kemudian dia ini, ini kalau jarak dari sini, ke sana itu hampir 12 meter. Sekitar 12 meter. Ya, 12 meter. Dan kemudian cabang yang lainnya juga ada yang naik ke dak sana, itu juga sekitar 8 meter. Dan kemudian ada yang ke depan juga, sekitar 8 meter. Jadi cukup kuat ininya, apa namanya, batangnya untuk supply ke segala penjuru. Dan semuanya ada buahnya. Jadi, Ninel ini yang dari pelumbungan ini, lumayan jadi dari sumber yang, anu lah, sumber aslinya di sana. Jadi, kalau ditanam di sini, sudah berapa dong sekarang? Setahun. Setahun. Setahun, sudah berapa kali? Ini sudah yang, kalau dia, sudah yang kedua. Kedua, ya. Kedua. Tapi ini yang paling banyak sekarang, karena yang di atas kemarin sudah dipanen, jadi tapi masih ada sisa-sisa. Akarnya gimana, om? Ya. Akarnya apa, pohonnya ini? Oh, akarnya ini, di sini. Bila kan, akarnya. Yang satu, itu Ninel. Ini Ninel? Yang besar itu. Ini on route. Akarnya jauh baru? Iya. Ini ya? Iya. Ini, ini Ninel. Oh, ini Ninel? Yang ini Ninel. Ini on route. Ini on route. Berapa tahun, om? Oh, ini bisa terbeg. Ini waktu beli. Sudah dipakai planter bag. Ini waktu di Jogja. Jadi, waktu pergi ke Jogja, saya beli. Ini dibantul. Jadi, ini dari pelumbungan. Jadi, boleh dibilang dari sumber aslinya. Jadi, bukan di grafting di sini. On route, ya? On route. Tapi, ini on route. Tapi, bagus, ya? Ini kenyataannya on route juga bisa, bisa, apa, ininya, pohonnya itu bisa mecah. Batangnya itu bisa mecah dan kemudian memperbesar terus. Dan ini, emang dia jalurnya ke sana itu hampir setiap 8 meter atau 10 meter. Kemudian dia ke atas lagi, juga hampir 10 meter. Dan kemudian ke arah sana juga hampir 10 meter. Dengan hanya satu pohon. Itu... Berarti muter. Dia hampir di radius 30 meter ini. Di sana, emang di sana juga berbuah? Berbuah. Berbuah, berbuah. Enggak, di sana berbuah. Yang di sini kemarin berbuah rapat malah. Sekarang sudah sebagian dipanem, tapi masih ada buahnya. Kalau yang trans tadi di mana? Trans sebelahnya. Wow, ini. Iya. Berarti panjang banget ya, Om. Iya. Trans ini. Yang trans banyak tadi itu? Yang kecil. Ini, yang itu kali ini. Oh, yang. Yang itu. Ada dua trans. Ada tiga di sini trans. Oh, ya. Berarti yang tadi itu ada tiga pohon. Oh, enggak. Itu satu pohon. Jadi ada sana. Karena ada yang ke arah sana. Ini, ini pohonnya. Ini dua ya, Om. Ada dua pohon. Ini sekundernya. Atau apanya? Ini dua pohon. Jadi waktu pertama, sudah satu pohon. Sudah langsung ada dua cabang. Emang sengaja ya, enggak dipotong. Enggak dipotong. Saya biarkan dulu. Terus dari sini dia bercabang lagi. Terus satu, dua, tiga. Terus ke sana. Oh, ini bukan ini. Ini satu, ini jadi dua, tiga. Ini kan? Ini kan? Ini kan? Terus ini kan jadi dua. Oh, iya. Jadi dua. Pupuknya itu omnya hampi, borot. Kemudian ini, pupuk susulan, setiap tiga bulan, setengah karung lah ini apa namanya, kohei kambing. Setiap tiga bulan setengah karung. Setengah karung. Setengah karung. Yang sudah fermentasi. Sudah fermentasi. Ditaruh aja begitu. Salah satu ini bukan trans, tapi jubilee. Karena dia masih hijau, sudah manis. Yang mana buangnya? Kalau enggak salah yang ini atau yang ini? Ini nih. Ini masih kelihatan. Ini masih kecil dan hijau, tapi sudah manis. Mungkinan yang ini bukan trans, tapi jubilee. Ini om, jubilee. Jadi jubilee ini ya. Besar ini omnya ya. Jadi, karena dia sudah manis. Jadi ini jalur sini. Ini juga boleh dibilang. Kalau di lantai duanya, didak gini. Tadi kita di sana omnya. Kita di sana. Itu pohonnya. Jadi nendang ke sini masih kuat. Berapa pak? 15 meter? Dari sana ke sini mungkin sekitar 9 meter lah. Dan ini hampir semua nih, Nel. Di satu pohon? Satu pohon aja om? Iya, satu pohon. Ini satu pohon semua nih? Iya. Ini satu pohon. Jadi nendang ke sana cukup kuat. Nendang ke sini juga cukup kuat. Dan batangnya juga. Ini malah ini yang terakhir muncul. Ini cabang-cabang yang terlalu muncul lebih besar daripada yang terdahulu. Ini baru muncul masih hijau ini. Dulu lebih gede lagi. Ini? Ini juga sama. Ini angin ya lah. Ini sengaja pemangkasan atau emang tumbuh nongol sendiri? Iya. Sengaja pemangkasan? Iya pak, itu dipangkas. Ini dipangkas di sini untuk anon aja. Tapi ini, oh di sini dipangkas. Kemudian keluar bunga. Di sini pangkas lagi. Tapi belum enggak keluar. Karena dia lagi pemesaran di sini. Tapi kenapa yang di sini kecil? Oh di sana aja dong. Di sini ada? Iya. Jadi saya juga melihat ini ada yang besar. Tapi ada yang pakai verition. Ada yang tidak pakai verition. Yang ini teman pakai hijau dulu. Ini ada yang di bawah kan langsung merah. Coklat langsung merah. Enggak ada gradasi warna? Enggak ada gradasi warna. Mediatan amin apa? Sama. Karena itu satu jalur kan. Satu jalur itu di sekam bakar. Kemudian sekam lapuk. Sekam lapuknya saya ambil dari kandang bebek. Karena kan biara bebek juga. Kemudian ada pasir ladon. Pasir saya ambil dari kali itu. Pasir ladon. Jadi endapan ladu ya. Kayak pasir sungai. Sungai. Karena itu ada kali kecil lah. Jadi saya ambil dari situ. Dan kemudian di dalamnya kan banyak cacing tuh. Banyak cacing sutra yang buat pakan yang kecil-kecil. Jadi boleh dibilang di situ banyak nutrisinya. Kaya nutrisi. Kaya dengan nutrisi. Dan kemudian tambahin biasa pakai dolomit. Kemudian sama kohe kambing belakangan. Jadi itu dulu ya. Pura dan kalau ada indikasi itu aja. Apa namanya? Semut sama apa namanya itu? Pura dan apa? Itu apa namanya. Rayap. Rayap ya. Maka yang beradanya? Ya. Tapi. Cuman ditabur aja. Tapi selamanya. Di topi? Ya. Selamanya sih gak ada masalah sih. Jadi untuk penakarannya sih sudah. Nah kemudian kemarin saya. Tapi saya juga karena bikin pupuk organik cair. Tapi dari kotoran walet. Walet? Walet. Beli bari. Ya. Saya kebetulan dapat dari mana? Pangal pinang bangka itu. Kemudian saya fermentasi. Kemudian disiramkan ke setiap pohon itu. Rupanya itu ini memberikan apa namanya. Apa namanya? Untuk merangsang perakarannya. Akarnya? Iya. Berarti untuk pertumbuhan? Bukan pertumbuhan? Untuk perakaran. Untuk mengolah akar lah. Atau membenahi akar perakarannya. Sehingga begitu muncul percabangan baru. Makanya ini cabangnya udah besar. Ini kan cabang baru yang ini. Yang baru muncul. Belum coklat ya? Iya belum coklat. Masih hijau. Tapi udah besar-besar ini. Datang. Iya datangnya dari jauh sana. Ini juga Ninel ya? Iya. Jadi Ninel sama? Iya Ninel. Ini yang sedang berbuah ini Transfiguration. Tapi disini ada 1, 2, 3, 4 yang sedang berbuah. Ada Black Magic. Kemudian ada Ninel. Ada CRV. Dan yang lagi banyak dompolannya ini Transfiguration. Ini besar-besar dong? Iya. Emang banyak yang lihat kok Transfiguration tapi ininya dompolannya dan kemudian juga berinya itu besar-besar. Saya enggak tahu kenapa tapi kelihatannya karena dia dari awal tidak ada pengurangan beri. Jadi ini tidak ada penjarangan. Karena dari awal dia sudah hanya, sebenarnya kluster bunganya enggak terlalu besar. Jadi... Ada berapa dompol ya? Satu area ini hampir sekitar 50 dompol ya. 50 dompol? Iya. Pupuknya apa? Pupuk-pupuk yang boleh disini? Pupuk sih biasa. Artinya yang kemudian... Karena ini di grounding. Jadi di grounding itu setiap 3 bulan sekali itu saya kasih pupuk kohe kambing. Jadi tiap kohe kambing tapi yang mingguan itu ada. Jadi yang mingguan karena sedang berbuah begini atau kemarin waktu mau berbuah itu pakai KNO3, MKP, sama boron. Takarannya om? Takarannya yang seperti yang pupuk happy di apa namanya Kang Wa Arsok ya. Ya 18, 22, 20. Ini tracelnya om ya? Ya ini tracelnya, ini harus apa, sering dikontrol ini banyak yang apa ya. Karena kalau dia nggak... Pecah om? Ya, pecah dan juga potensi busuk, jadi nanti akan ular. Karena kalau nggak dibuang. Padahal sudah pakai atap om, kenapa masih jamur ya? Ini bukan dari jamur. Bukan ya, apa tuh? Ada nggak, ini apa namanya, kadang-kadang krek dulu, kemudian jadi pembusukan. Karena mungkin media tanahnya terlalu basah om, atau gimana om? Mungkin juga, tapi nggak juga karena kan itu sekarang lagi beberapa bulan ini kan, Ujannya terlalu basahnya bulan Januari ini hujannya tidak terlalu banyak di Depok. Intensitasnya udah jarang ya om ya? Iya. Ini kalau tidak dibuang, nanti mengundang lalat. Lalat dong? Atau lalat? Bukan ada kayak lalat dan juga ada binatang itu yang kayak tungau gitu, Singa yang bisa nular. Dia makan itu om ya? Makannya udah pecahnya? Iya, pecah itu kemudian dia. Busuk-busuk itu dia makan ini? Iya. Akhirnya kebusuran menular ke diri yang lainnya? Ke samping-sampingnya. Ini harus sering dikontrol. Itu nggak ada. 50 dopol ada om ya ini? Iya, ada. Ini ada, ada apa namanya? Apa om? Verition, jadi hampir perubahan warna, jadi kalau mungkin makin lebih sinar matahari makinnya lebih full, mungkin menjadi pinkis, karena aslinya kan dari gambar-gambar itu kan transfiguration-nya juga ada semburat pink atau lebih ke pink. Saya mau coba, apakah udah? Unsur manisnya udah banyak, tinggi. Udah manis? Lumayan ya? Hmm. Tapi, apa namanya, bijinya masih hijau. Oh, jadi belum waktunya panen. Masih hijau, jadi udah manis. Harusnya agak gelap ya? Kalau ininya, kalau bijinya udah makin gelap, coklat gitu, pastinya lebih manis lagi. Ini Minel. Minel, umum-umum berubahannya berapa? Ini, makanya ini dari hijau langsung ke coklat begini, artinya tidak ada variation yang gradasi warna gitu nggak ada, biasanya di atas ada, tapi ini lebih, karena mungkin nutrisinya lebih bagus di sini, atau karena batangnya lebih besar, jadi dia langsung coklat. Ini nggak ada penjaraannya, om ya? Nggak ada. Makanya ini langsung berdrempet. Iya. Ini juga. Enak, om. Masih asam. Masih asam, ya? Karena ini belum lama. Sebulan, dua bulan ada, om? Ya, ukuran dua bulan. Karena dia kan sebulan lagi, om. Sebulan lagi mungkin baru. Sekarang bisa ditetik, om. Banyak kayu, kayak bambu atau kayunya apa sih, betul om? Ini sebenarnya bukan, ini kayu ini, kayu dolken. Kayu dolken? Kayu dolken itu yang kayu dolken putih. Jadi ini ada kulitnya, kemudian sayet-sayet, kemudian dikupas. Kemudian di-furnis. Oh, di-furnis. Di-furnis, tapi di-furnisnya juga furnis, apa namanya, natural. Transparan. Iya, ini untuk, untuk, ano, tampilannya lebih, lebih bagus lah daripada bambu. Estetikanya. Estetika. Kemudian juga ini kekuatannya juga bisa bertahun-tahun. Tapi sekilas orang kayaknya terlihat seperti bambu yang terlihatnya. Tapi ini lebih, jadi kayaknya lebih eksotik. Karena nanti, karena kan anggur ini kan bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Mungkin katakanlah 20 tahun atau 10 tahun kemudian bisa jadi batang anggur ini bisa sebesar ini. Bisa sebesar, ya ukurannya. Jadi nanti dia nyatu dengan apa, dengan kayu dolkennya nanti. Dolken, itu dari mana om dolken aslinya? Dari daerah Sumatera, Lampung, banyak. Biasanya ini buat bangunan, jadi biasa buat curucuk. Kalau di Sumatera itu atau di Kalimantan, kalau ada mempergunakan, mau bikin jembatan atau ngecor apa, itu pakai curucuk. Jadi ini buat curucuk, ditancap, menurutnya dibacoran. Harganya berapa? Ini waktu saya beli ini murah, hanya 12 ribu jauh lebih murah daripada bambu. Satu lonjor itu? Ya, panjangnya 4 meter. 4 meter agar 12 ribu. 12 ribu. Tapi sekarang mungkin sekitar 15 atau 18 ribu. Tadi masih murah, karena ketahanannya dia, boleh dibilang, kalau bambu mungkin setahun hancur, ini sampai 5 tahun nggak apa-apa. Oke, awal-awalnya sih memang gara-gara pandemi sebenarnya. Sebenarnya, jadi pada waktu pandemi setahun yang lalu itu, kemudian saya mulai menanam anggur. Dan mulai ketertatikan ke anggur dan kemudian mulai menanam. Pada saat menanam itu ternyata butuh para-para, dan kemudian saya buatkan para-para. Jadi para-para dan selama baru 4 bulan ditanam, lalu itu sudah mulai berbuah. Nah, disitulah kemudian saya ada ketertarikan untuk melanjutkan model para-paranya menjadi yang tadinya hanya para-para buat naungan, buat karport. Nah, gitu. Akhirnya para-para untuk naungan kira-kira, karena di luasan ini hampir 200 meter, dan kemudian akhirnya tersirat sekalian untuk buat kafe. Ya, jadi emang kafe-nya belum baru by event saja. Ya, jadi kalau ada acara ulang tahun, acara Kopdar, kayak kemarin beberapa komunitas anggur Depok juga melakukan Kopdar di sini sudah satu kali. Dan kemudian juga kemarin ada Om Warsok, Kang Warsok dari Cilacat datang ke sini, juga melakukan, ya artinya bincang-bincang lah dengan komunitas anggur Depok di sini. Jadi, konsepnya sih sebenarnya memang di era pandemi ini kan ke depannya mungkin akan banyak yang dibutuhkan itu orang untuk having makan ataupun event adanya di outdoor. Dan ini memang didesain, dibuat sedemikian rupa dengan adanya naungan anggur, kemudian tempat lepas begini, dan kemudian juga didesain untuk orang sitting di outdoor. Jadi, memang untuk harian belum kita buka, karena masih maju-mundur, maju-mundur, dan kemudian sekarang Omicron naik lagi. Jadi, karena kan kalau kita sudah start, harusnya harus terus, jadi on-off, on-off, jadi nah, nah, costly nanti. Jadi, ini yang berubah nih, ada banyak banget. Ya, kemudian ini kan yang tadinya hanya buat naungan, akhirnya langsung kita usahakan untuk dilakukan pembuahan.